Dia membawa nonot, pelampiasan daripada spermanya itu tentu berdasarkan kemanusiaannya Berarti dia punya sperma, tidak ada tertulis di dalam bibel dia tidak melampiaskan spermanya Jadi karena kamu memang ini adalah mantan penjaga kambing di Moncong Lope Wajar saja kalau pikiranmu itu memang tidak lebih dari pikiran binatang Jangan coba-coba menjadikan standar moral nabimu itu harus juga berlaku kepada Tuhan kami Yesus Kristus Persoalan sorga dalam ajaran kami itu tidak ada istilah kawin mawin Sementara ajaran nabimu yang suka melampiaskan spermanya itu Justru mengajarkan bahwa pekerjaan dan kesibukan para lelaki di sorga nantinya itu Adalah memecah perawan istri-istrinya dan juga disiapkan 72 bidadari Jadi memang nabimu standar moralnya hanya persoalan esek-esek Tuhan kami sama sekali tidak berurusan dengan persoalan esek-esek Dia membawa nonot, pelampiasan daripada spermanya itu tentu berdasarkan kemanusiaannya Yesus 100% manusia Jangan kau karena ketakutan ditanya Maka kau menghujat Saya menghujat Saya tanya Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa Sekarang aku jawab Yesus berasal dari sorga Tahu 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 Tapi pertanyaan Yesus makan Yesus minum Berarti dia punya sperma Pertanyaan saya bagaimana cara dia melampiaskan spermanya Oke aku jawab Yesus tidak melampiaskan sperma Karena dia berasal dari sorga Tidak ada tertulis di dalam Bible dia tidak melampiaskan spermanya Mana tulisannya Mana tertulis Tertulis di mana di Bible Yesus tidak melampiaskan sperma Bilang saja kau takut ditanya Aku sudah menjawab dari Saya berikan kamu kesempatan bertanya seribu pertanyaan Yang penting kamu buktikan Tuhanmu melampiaskan spermanya dengan cara apa Sederhana kan Oke sekarang aku jawab Yesus tidak melampiaskan Hawa nafsunya sebagai laki-laki Apakah Yesus melampiaskan itu dengan menyalurkan spermanya itu pertanyaanmu kan Betul Oke sekarang aku jawab Yesus tidak melampiaskan hawa nafsunya Dimana tertulis Di mana tertulis Dia berasal dari sorga Dimana tertulis itu Kalau dia berasal dari sorga Kenapa dia netek Aku bilang aja Kenapa dia netek Kenapa dia netek Kenapa dia netek Kalau itu alasannya Kenapa dia netek Netek itu bukan berbicara hawa nafsu Nafsu itu karena dia haus dia lapar 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 Dia netek Berarti dia punya nafsu Di pikiranmu jangan cuma selangkangan saja Ini bukan berbicara mengenai selangkangan Ini berbicara fakta Sperma itu selangkangan tidak Yesus punya selangkangan tidak Yesus punya selangkangan tidak Yesus punya nonot tidak Jawab dulu Yesus punya nonot atau tidak Balik lagi Yesus punya nonot atau tidak Balik lagi Boleh aku bertanya tentang Islam yuk 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 kamu boleh bertanya tapi lu jawab dulu pertanyaan saya ini dengan tepat Yesus melampiaskan nonotnya dengan cara apa oke aku jawab Yesus melampiaskan hawa nafsu kenapa karena dia berasal dari surga tapi kenapa dia melampiaskan nafsu laparnya dia netek ini sikarpidol ini memang penghujud kamu mulai ngamuk mulai ngamuk mulai ngamuk Yesus netek Lukas 27 nomor 11 Kenapa dia netek karena dia melampiaskan nafsu laparnya Oke sekarang Jumat ketika dia makan ketika dia minum ada sperma dalam tubuhnya dalam biaskan nafsu sperma dengan cara apa penghujat enggak ada ilmu udah di dalam baik saudara sekalian pada episode kali ini saya akan fokus mengomentari pendapat seorang mantan penjaga kambing di Moncongloe Makassar ini siapa lagi kalau bukan mantan Sapan juga Bang Suma pertama-tama saya ingin mengatakan begini Bang Jangan Anda coba-coba menjadikan standar moral nabimu itu harus juga berlaku untuk standar moral Tuhan kami Yesus Kristus ya jadi kalau nabimu itu hanya sibuknya memang untuk melampiaskan spermanya kepada anak-anak kepada tantenya kepada babunya catat bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah diceritakan harus melampiaskan spermanya tidak ada kesaksian sejarah dan tidak ada kesaksian Alkitab yang mencatat jika Tuhan kami Yesus Kristus itu pernah melampiaskan spermanya itulah mengapa dalam Alkitab dikatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa dalam pengertian bahwa dialah yang harus menanggung dosa manusia menjadi penebus kamu mengatakan bahwa karena Yesus itu adalah manusia dan karena itu menurut logika bodoh kamu itu harus melampiaskan spermanya maka pertanyaannya sama berlaku bahwa tunjukkan kepada kami juga di dalam Alkitab yang merupakan fakta jika Tuhan kami Yesus Kristus itu pernah melampiaskan spermanya sebagaimana yang kamu tuduhkan anak batak tadi mengatakan bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah melampiaskan spermanya dan itu sesuai dengan kesaksian Alkitab tetapi kamu memaksakan logika kamu untuk menunjukkan mana dalilnya jika Yesus itu tidak pernah melampiaskan spermanya maka pertanyaan yang sama kami juga meminta kepada Anda menunjukkan di dalam Alkitab yang menceritakan atau mengisahkan jika Yesus pernah melampiaskan spermanya jadi tidak ada jadi kita jangan pernah mencari-cari sesuatu yang memang tidak pernah dinarasikan atau dituliskan di dalam kitab suci dan jangan pernah mencoba-coba memaksakan standar moral nabimu itu yang memang pekerjaannya selalu melampiaskan spermanya tanpa pandang bulu kepada anak-anak, kepada yang tua, kepada yang tantenya dan sebagainya dan sebagainya harus juga berlaku kepada Tuhan kami Yesus Kristus jadi karena kamu memang ini adalah mantan penjaga kambing di Moncong Lope wajar saja kalau pikiranmu itu memang tidak lebih dari pikiran binatang wajar saja kalau mulutmu itu tidak lebih dari mulut binatang yang hanya kerjanya menghujat setiap hari, setiap hari dan itu menjadi kebanggaan bagi umatmu sendiri sekali lagi saya ingatkan kepada Bang Suma jangan coba-coba menjadikan standar moral nabimu itu harus juga berlaku kepada Tuhan kami Yesus Kristus jelas dan sebuah kebanggaan bahkan diwahyukan di dalam kitabmu itu sendiri jika nabimu itu ingin mengawini siapa saja maka malamnya pasti turun wahyu itu tidak berlaku sama sekali bagi Tuhan kami Yesus Kristus persoalan sorga dalam ajaran kami itu tidak ada istilah kawin mawin sementara ajaran nabimu yang suka melampiaskan spermanya itu justru mengajarkan bahwa pekerjaan dan kesibukan para lelaki di sorga nantinya itu adalah memecah perawan istri-istrinya dan juga disiapkan 72 bidadari jadi memang nabimu standar moralnya hanya persoalan esek-esek Tuhan kami sama sekali tidak berurusan dengan persoalan esek-esek beda dengan nabimu beda dengan ajaranmu yang lebih banyak berbicara tentang persoalan esek-esek daripada berbicara tentang kasih daripada berbicara tentang seperti apa itu sorga yang sebenar-benarnya tapi oke lah saya mencoba untuk memahami Anda sebagai mantan penjaga kambing di Mon Cong Loe wajar kalau mulutmu itu seperti binatang wajar kalau watakmu itu seperti binatang dan wajar kalau kamu mencari duit itu ya karakternya seperti binatang yang setiap harinya menghujat banyak juga ini pertanyaan di kolom komentar di channel ini yang mempertanyakan Anda mengapa sampai hari ini Anda tidak pernah berani buka masker apakah memang betul bahwa bibir Anda sumbing? apakah memang betul bahwa gigi Anda itu seperti Dracula dan sebagainya dan sebagainya atau seperti apa? artinya bahwa kalau Anda memang jente dalam setiap rum-rum debat itu ya bukalah masker tunjukkan wajah aslimu jangan selalu pakai masker jangan selalu pakai topeng dan Anda senaknya menghujat orang lain sekali lagi saya menegaskan di sini jangan paksakan standar moral nabimu itu harus juga berlaku kepada Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah ada secuil catatan kitab suci dan bahkan catatan sejarah yang menunjukkan jika Tuhan kami Yesus Kristus itu pernah berurusan dengan persoalan seks apalagi berbicara tentang pelampiasan sperma sebagaimana keterampilan nabimu itu yang katanya bahkan kekuatannya itu melebihi kekuatan kuda dalam urusan seks jadi tolong Bang Suma jangan berpikir seperti binatang gunakan akal sehatmu gunakan pemikiranmu secara jernih untuk berapologet atau apakah namanya itu jangan hanya karena tidak mau ditanyai soal ajaranmu seperti yang dikatakan anak batak tadi lalu kamu berspekulasi dengan membuat hujatan-hujatan seperti yang kamu tegaskan bahwa Yesus harus melampiaskan sperma jadi itu saja catatan-catatan yang saya berikan sekali lagi mohon maaf apa yang saya tampilkan pada episode kali ini benar-benar bukan sesuatu yang mengedukasi tetapi ini baiklah kita tampilkan kepada publik agar publik bisa menilai dan mengetahui bagaimana bibit bobot dan watak karakter daripada seorang Suma yang menjadi kebanggaan umat sebelah ini bagi saya dia tidak lebih daripada binatang pikirannya tidak lebih daripada binatang perilakunya kata-katanya menurut saya semuanya mencerminkan sifat binatang jadi silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menilai dan menulis komentar dalam menilai apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi yang memaksakan Tuhan kita Yesus Kristus itu harus katanya melampiaskan sperma karena dia adalah manusia saya Dapisaguna undur diri sampai jumpa Tuhan memberkati